The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Halo adik-adik, pagi ini yuk kita dengarkan bercakapan bintang dengan mamanya Terima kasih sudah menjadi mama yang baik untuk bintang Mama selalu menolong bintang, mama gak pernah capek masak, gak pernah capek nyuci, dan gak pernah capek ngajarin bintang untuk belajar daring Terima kasih untuk kebaikan yang mama sudah berikan kepada bintang Iya bintang, itu memang sudah menjadi tugas mama Nah, untuk menyenangkan mama, bintang mau menabung untuk memberikan mama baju baru Oh, gak perlu bintang, ketika kamu sudah menjadi anak yang penurut, anak yang mau taat, itu sudah menyenangkan hati mama Oh, begitu ya ma? Iya bintang, karena mama juga mau taat kepada Tuhan untuk menjadi orang tua yang baik Bintang juga mau jadi anak yang taat kepada orang tua? Iya bintang, kamu harus jadi anak yang taat kepada orang tua, itu sesuai dengan firman Tuhan Iya ma, bintang masih ingat, itu ada di Efesus 6 ayat 1 kan, yang bunyinya Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian Iya benar, nah Tuhan Yesus sendiri juga sudah memberikan contoh ketaatan kepada kita Yaitu bagaimana ia taat kepada bapaknya yang di surga, ketika ia berada di taman Getsemani Saat itu Tuhan Yesus berdoa kepada bapaknya Ia berkata, ya bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi Nah adik-adik, Tuhan Yesus telah memberikan suatu contoh ketaatan kepada kita Dalam Alkitab, ada banyak cerita tentang ketaatan Apakah adik-adik dapat menyebutkan nama tokoh-tokoh berikut ini? 10 detik untuk menjawab setiap pertanyaan Pertanyaan pertama Wah ini gampang tahu Kamu pasti bisa Jawabannya adalah Empat pelayan yang menjadi murid Yesus yang pertama Ayo kamu bisa ingat-ingat Montetrus Andreas Jakobus Dan Yohana Jawabannya benar semua Yeay Tetap semangat Tuhan Yesus memberkati Nah dari tokoh-tokoh yang adik-adik sudah sebutkan tadi Satu Siapakah yang mereka taati Dua Apakah adik-adik mau taat dan mengalami cinta Tuhan seperti mereka? Adik-adik Sekian dulu renungan hari ini Mari kita berdoa Bapak di surga Limpahkanlah kasihmu yang besar kepada kami Supaya kami selalu taat kepada perintahmu Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Amin Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur